Kasus kematian Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat alias Brigadir J, Mahfud MD, sebut dua lembaga bertanggung jawab atas keamanan Barada E. Kasus kematian Brigadir J terus menjadi sorotan publik. Terlebih salah satu tersangka yakni Barada Richard Eliezer alias-alias Barada E mengajukan justis kolaborator untuk membongkar tabir kematian Brigadir J di rumah Kadif Humas nonaktif Ferdi Sambo. Kini keamanan Barada E pun menjadi sorotan, terlebih dia disebut sebagai saksi kunci dalam kasus tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, sekaligus Ketua Kompolnas, Mahfud MD, menilai status keamanan Barada E semestinya terjaga dalam proses lanjutan kasus tuasnya Brigadir J dikutip dari tribunews.com, Mahfud MD menyebut dua lembaga bertanggung jawab atas keamanan Barada E, kalau misalnya sampai si Barada E tidak aman. Dua lembaga negara ini akan sangat tercoreng. Satu, Polri, misalnya tidak bisa menjamin Barada E yang posisinya seperti sekarang. Yang kedua, LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Ujar Mahfud MD saat menjadi narasumber program Kompas Petang, Minggu, tanggal 7 Agustus tahun 2022. Hal ini menyusul pernyataan Barada E yang siap menjadi justis kolaborator atau JC. Barada E menyatakan siap menjadi justis kolaborator, itu artinya dia menyadari bahwa dia bukan pelaku utama. Karena orang jadi JC itu adalah orang yang hanya membantu, bukan pelaku utamanya, ungkap Mahfud MD. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!